Ong saya sudah dua kali jadi gubernur masa masih mau pilkada lah. Saya orang harus sadar diri dan tahu diri. Kalau Pak Ganjar sendiri pilkada nggak? Terbarik lagi Pak. Ong saya sudah dua kali jadi gubernur masa masih mau pilkada lah. Saya orang harus sadar diri dan tahu diri. Terima kasih Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa membantu daerah atau kawan-kawan yang mau maju pilkada. Karena dulu mereka sudah membantu saya, sekarang kami yang harus bantu. Dua kali yang harus sudah berbantu, dua kali ya. Hari ini kayaknya iya, karena banyak kawan-kawan yang datang ke rumah dari berbagai tempat seluruh Indonesia. Di titik Indonesia main ke Sleman, ngobrol, kami ke Jakarta juga ketemu. Setiap saat kunjungan ke daerah mereka juga komunikasi, ya berbagi pengalaman. Bagaimana bisa mendapatkan yang terbaik. Kan tidak hanya sekedar proses menang. Tapi kalau kita menang, bagaimana kita melayani masyarakat, berintegritas, tidak korupsi. Itu hanya menjadi persoalan yang dituntut masyarakat, Pak. Mungkin kalau untuk setelah pilkada nanti. Kenapa? Setelah pilkada nanti, kegiatannya seperti apa nanti, Pak? Oh, banyak. Biasa kadal partai pasti di partai, kegiatan sosial banyak, masyarakat banyak. Kemarin juga banyak kawan-kawan yang mengajak berkegiatan lingkungan lah, problem anak, pendidikan, kesehatan. Bahkan ada yang ngomong, Pak Ganjar kita dorong yuk keluarga miskin yang tidak mampu tetap bisa punya akses pendidikan. Kita yang bantu melalui cara komunitas kita. Itu contoh-contoh yang kemarin disampaikan dan kita sepakat. Ini nanti aktif lagi di Lapa Ganjar gitu Pak. Oh sudah aktif lalu itu. Saya Radis Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.